Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ketemu lagi dengan Puitia di Sentra Rancang Bangun Nah bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar tetap semangat aku pasti bisa Nah anak-anak sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita pelajari hari ini Dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Nah ya anak-anak kepala ditundukkan Bismillahirrahmanirrahim Ilahadiratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi Wa duriyatihi Wa ahlil bayitil kirom Ilahadiratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ilahadiratin Syekh Hasim Ashari Ilah muasasah ta'limi Ta'limiyah keponsari Wa asatitina wa asatitina wa walidina Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نشتعين إحدنا الشراط المستقيم شراط الذين أن أمد عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولبدلين kita lanjut dengan doa mau belajar بسم الله الرحمن الرحيم رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيَّ وَرَسُولَ رَبِّيْزِدْقْنِ إِلْمَ وَرْزُقْنِ فَحْمَ آمين nah kita lanjutkan dengan salawat narya بسم الله الرحمن الرحيم اللَّهُمَّ سَلِيْسَلَطَانِ كَامِلَةَوْا سَلِيمُ سَلَمَانْ تَعْمَنْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّهِ تَنْحَلُّ بِهِ الْأُقَدُ وَتَنْفَارِجُ بِهِ الْقُرَبُ وَتُكَدَى بِهِ الْهَوَائِجُ وَتُنَالُّ بِهِ رَغَئِبُ وَخُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْغَالْغَمَامُ بِوَاجْهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَسُّحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ فَنَفَسٍ بِأَدَادِ كُلِّ مَأْلُومِ لَكُ Nah anak-anakku, jangan lupa setiap kali berdoa, kita harus membaca apa dulu? Membaca surat Al-Fatihah, doa mau belajar, dan solawat Narya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku, ketemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun. Nah di sini di materi pertama, di sini Bu Guru akan membuat anak-anak akan diajak menggambar bentuk-bentuk geometri. Nah alatnya apa saja? Alatnya yang dibutuhkan yaitu kertas origami, terus gunting, pensil, lem, dan contohnya bentuk-bentuk lingkaran seperti ini. Nah untuk warna, nanti terserah anak-anak ya. Nah di sini Bu Guru akan memberi contoh membuat boneka. Nah ini yang untuk anak perempuan. Biasanya anak perempuan itu kesukaannya boneka. Nah di sini kita akan membuat lingkaran. Nah di sini kita akan membuat lingkaran seperti ini. Buat lingkaran. Lingkaran besar, terus buat lagi lingkaran kecil. Nah seperti ini, buat lingkaran. Kemudian kita akan buat bentuk segitiga. Nah buat segitiga seperti ini. Setelah membuat segitiga, kita akan buat lagi persegi panjang. Kalau untuk persegi panjang, kita cukup membuat lipatan seperti ini saja kertasnya. Kemudian digunting. Nah setelah kita gambar semuanya, baru kita gunting lingkarannya segitiga. Nah nanti bentuknya jadi seperti ini. Ini lingkaran, terus segitiga, sama persegi panjang. Nah kita akan buat kepalanya dulu anak-anak. Nah setelah kita gunting, kita akan tata terlebih dahulu. Tidak boleh dilim dulu anak-anak, ditata dulu ya. Biar nanti arahnya bisa sejajar. Kita taruh segitiga. Nah B segitiga. Kita taruh lingkaran. Nah setelah lingkaran, ini buat kepalanya. Kemudian segitiga. Nah segitiga ini untuk tangan, untuk badannya. Nah setelah itu lingkaran, kita lipat jadi dua. Jadi setengah lingkaran. Kita gunting di sini. Nah setelah kita gunting, kemudian kita buat tangannya. Seperti ini. Kemudian yang lingkaran kecil. Lingkaran kecil ini anak-anak. Nah ini kita lipat juga. Terus kita gunting jadi dua lagi. Nah ini untuk tangannya juga. Nah setelah jadi tangannya. Lingkaran besar ini kita lipat lagi jadi dua. Setelah lipat jadi dua, kita gunting lagi. Kita gunting lagi. Kita buat bajunya. Nah taruh di sini. Kemudian kita buat persegi panjang ini. Kita gunting persegi panjang ini. Buat kaki. Kakinya taruh bawah sini. Nah kemudian kita kasih sepatu. Gunting jadi dua lagi. Taruh di bawah. Kalau sudah itu, lingkaran warna hitam ini kita buat rambutnya. Nah ini kita lipat lagi jadi dua. Setelah kita lipat jadi setengah lingkaran. Jadi dua, kita gunting lagi. Nah di sini kita buat rambutnya. Kita tempel di kepalanya. Nah kemudian lingkaran kecil ini kita lipat lagi jadi dua. Setelah kita lipat jadi dua, kita gunting lagi. Nah rambutnya ini dikepang anak-anak. Ya dikepang jadi dua. Nah setelah itu kita tinggal ngasih mata. Nah setelah kita tata seperti ini. Kita lip ya anak-anak. Kita lip pelan-pelan. Nah setelah kita tata, kita lip. Nah jadinya seperti ini anak-anak. Nah ini jadi boneka kesukaan anak-anak. Nah nanti kalau membuat lingkaran itu. Nanti bentuknya macam-macam anak-anak. Nah ada lingkaran yang agak besar. Nah lingkaran agak besar ini. Ini nanti bisa buat kepalanya. Terus ada lagi lingkaran pakai uang logam 500. Nah ini juga bisa untuk rambutnya. Dan untuk kaki. Dan untuk tangannya. Bisa kan anak-anak? Nah di sini kita akan membuat mobil-mobilan untuk anak laki-laki. Nah yang untuk anak laki-laki. Kita bisa membuat kereta api. Nah caranya bagaimana? Nah ini sama saja kertas origami. Kertas origami ini nanti kita lipat jadi dua. Nah setelah kita lipat jadi dua. Nah kita gunting. Kita gunting nanti jadinya seperti ini. Nah kemudian kita buat persegi empat. Persegi empat caranya. Yaitu ini kita lipat menjadi empat. Nah setelah itu kita lipat lagi. Nah setelah itu kita gunting. Kita gunting nanti jadinya persegi empat seperti ini. Nah setelah kita gunting. Kita tinggal menata. Nah ini persegi panjang. Kita taruh sini. Nah setelah itu segitiga. Segitiganya kita taruh di depannya. Nah kemudian kita buat lingkaran anak-anak. Buat lingkaran untuk jadi rodanya. Nah kita pakai lingkaran besarnya segini anak-anak. Sama uang logam lima ratusan gini. Nanti terserah anak-anak bisa cari lingkaran di rumahnya. Banyak sekali kan? Nah setelah itu kita taruh persegi empat di atasnya. Nah setelah jadi kita taruh rodanya di bawah. Nah kemudian ada yang roda kecilnya di sini. Nah setelah tertata gini kita kasih lem pelan-pelan. Nah anak-anak setelah di lem nanti jadinya seperti ini. Nah ini jadi kereta api. Nanti masalah warna nanti terserah anak-anak ingin warna yang anak-anak sukai. Nah untuk kegiatan ini untuk kegiatan anak laki-laki dan yang perempuan membuat boneka seperti ini. Nah nanti ini ditempel di buku gambar. Kalau anak perempuan membuat boneka dan yang laki-laki membuat kereta api. Ini nanti cukup difoto dan dimasukkan di link. Nanti anak-anak coba menggambar sendiri ya. Menggambar sendiri kemudian digunting. Difoto sama ibunya caranya menggambar. Kemudian menggunting dan caranya menempel. Nanti setelah difoto di kolase kemudian dimasukkan ke link. Nah kemudian untuk yang materi ketiga yaitu menyanyi lagu kesukaanku itu nanti di video dan dimasukkan di grup. Nah buku rutungku ya anak-anak hasil karyanya. Terima kasih. Anak-anakku sekalian di materi ketiga ini buku guru akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu mainan kesukaan. Nah anak-anak mendengarkan terlebih dahulu nanti anak-anak menirukan di rumah ya. Coba ya didengarkan. Satu, dua, tiga. Di sini mainan, di sana mainan, di mana-mana ada mainan. Di sekolah mainan, di rumah mainan, di mana-mana ada mainan. Mainan banyak bentuknya, mainan banyak warnanya. Semua itu mainan kesukaanku. Bisa kan anak-anak? Nah nanti jangan lupa anak-anak menyanyi di video ya dan dikirim di grup. Terima kasih. Belajar di sentra rancang bangun. Nah setelah kita belajar di sentra rancang bangun, nanti jangan lupa tugasnya dikumpulkan di link. Nah setelah selesai belajar, mari kita berdoa selesai belajar. Ayo anak-anak, sikap manis. Kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udhu billahi minash shaytanirratim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita lanjutkan dengan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil adhim. Artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Amin Nah anak-anak jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan ya Tetap semangat anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih